Halo teman-teman investor, saya Ariefi Dianto, founder Bulasalju.com Teman-teman, kali ini kita ngobrolin tentang artikel yang lagi populer minggu ini Mengutip Pak Lokeng Hong, trading katanya hanya hasilkan uang receh Ikuti obrolan kali ini Ya teman-teman, dalam sebuah event peluncuran buku Pak Lokeng Hong, beliau bilang begitu Saya dari dulu sudah jadi value investor, tidak trading Karena kalau trading, yang kita dapat uang receh, kata beliau begitu ya Tetapi kalau kita beli dan simpan, kita hold, akan dapat uang besar, kata Pak Lokeng Hong Dalam acara pada hari Sabtu yang lalu Nah, artikel ini populernya teman-teman di media sosial, diobrolin Menjadi isu populer lah Nah, mungkin ada banyak yang tidak setuju Tapi juga ada yang pembelaan Nah, karena saya sendiri adalah praktisi value investor Anda mungkin sudah bisa menebak biasa ya Tetapi, ayolah mari kita diskusi ya Filosofi, ini kategorinya filosofi Yang pertama dulu tentang nominal Uang raja, anggapannya orang menganggap uang kecil Tetapi kita diskusikan ya sekarang Ini, menurut saya, kita harus letakkan pada hal yang tepat dulu Yaitu nominal versus relatif, kontekstual Artinya apa? Raja dalam nominal Mungkin anggapannya uang parkir Bisa, kalau di kota kecil mungkin 2 ribuan Di kota besar mungkin 5 ribuan, 10 ribuan Raja uang raja, uang kecil Kalau dianggap begitu, saya tidak setuju Dalam arti bukan uang raja sekecil itu Enggak Menurut saya, hematnya gini Ketika Anda berinvestasi Atau ketika Anda trading Atau ketika Anda memutar dana Dalam instrumen keuangan apapun Kalau nominal Anda kecil Anda pasti dapatnya kecil Kalau nominal Anda besar Anda bisa dapat besar Menurut saya, hemat saya seperti itu Maksud akal kan? Maksudnya gini Kalau uang dananya sekitar 10 juta Return 10% ya Dapat sekitar 1 juta Seperti itu Make sense kan? Enggak mungkin orang 1 juta Eh 10 juta maaf Berharap untung 5 jutaan Kecuali Anda memang benar-benar dapat jackpot disitu Kecuali seperti itu Make sense ya? Nah ada pengecualian yang lain tentu saja Dari sisi nominal Uang 10 juta Kalau pakai margin Angkanya pasti berbeda Margin artinya Orang ini mendapat pinjaman dari broker Katakanlah pinjaman 3 kali lipat dari dananya Karena dia pakai rekening margin Ketika ia berhak mengakses dana 3 kali lipat dari modalnya Yang 10 juta Artinya 30 juta Kalau untung memang nominalnya akan besar Karena Anda pakai margin Tetapi kalau buntung Kalau sial Kalau trading Anda tidak berhasil Rugi Anda akan cepat menggerus dana asli Anda Karena Anda margin Orang yang memakai rekening margin Jangan berharap dia akan bisa Memakai strategi hold Sepertinya tidak mungkin Karena Pasti ada suatu saat ya Salah satu sahamnya dia minus Kemudian Itu sudah melampaui margin Dia akan dipaksa oleh brokernya Untuk 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 keluar dari posisi itu Atau bunganya sendiri Sudah lumayan Tidak bisa hold Nah itu hal lain Jadi menurut saya Kembali lagi ke nominal Kalau uang kecil Ya dapatnya kecil Kalau uang besar Dapatnya besar Itu mixennya disitu Nah kita kembalikan ke Hal yang relatif Persentase Menurut saya Ini tafsiran saya Atas ucapan Pak Lokengong itu Kecil ini Maksudnya relatif Persentasenya kecil Satu persen Dua persen Seperti itu Sementara itu Kalau baik Anda Dalam Entah ya berapa tahun ya Satu tahun Dua tahun Lima tahun Anda bisa berharap Return yang Yang lebih layak Lebih besar Besar itu berapa Ya bisa di atas 20% lah Mixen Pak Lokengong sendiri Sudah terkenalkan Dengan return Return Persentasenya yang besar Menurut saya seperti itu Kita harus Letakkan Receh Dan tidak receh Itu dalam kerangka Dalam perspektif Relatif Persentase Nah Yang kedua Adalah Filosofi Atau Apa ya Kondisi yang umum Sekali Dialami oleh Siapa saja Yang Menaruh modal Di pasar modal Begini teman-teman Ketika Anda Dalam perspektif Agresif Seperti itu Ya Kalau Anda Berjumpa Dengan keberuntungan Keberuntungan Atau Keberhasilan Keberhasilan Itu oke It's okay Tetapi Kalau lagi Sial Kalau lagi rugi Sudah banyak terjadi Kasus Banyak orang-orang Dengan metodologi Dengan peralatan Canggih Pengelola dana Besar Yang mungkin Di Indonesia Dianggap bandar-bandar Itu Ya Mereka ini Apa ya Raja dari raja Margin Bahkan marginnya Sampai 100 kali lipat Coba Long-term capital Management Anda mungkin Silahkan Digugling Silahkan pelajari Ceritanya Ya Dalam beberapa tahun 3-4 tahun Mereka oke Dengan strategi mereka Bisa menghasilkan Untung Dalam waktu cepat Tetapi ketika Masa sial itu datang Dan Saya jamin Setiap orang Yang terlalu agresif Mereka akan Menjumpai Masa-masa sial Itu Tidak relevan lagi Nah Kemudian Belum lagi Kita bicara Tentang Ini ya Teman-teman ya Tentang statistik Atau percentage Atau Bukti-bukti Yang nyata Dari Strategi trading Dan strategi investing Itu sendiri Sepanjang Saya Memelajari Industri Keuangan Dari Ya Sebagian kecil Saya akui Saya membaca Buku trading Sedikit Dibanding Buku-buku investing Buku-buku investing Jumlah yang saya baca Ada Puluhan lah Ya Kalau trading Hanya mungkin Bisa dengan Girung dengan jari Sepanjang saya Membaca Buku-buku trading Saya tidak Menjumpai Bukti nyata Dari strategi Trading itu Jadi kita Mau bicara Yang relatif Berapa persen Itu gak tahu Nah memang Ada trader-trader Yang canggih Di masalah yang lalu Bisa menghasilkan Keuntungan cepat Ya Besar dan cepat Dalam waktu singkat Memang Kita akui Tetapi Metode yang Mereka pakai Teknik yang mereka Pakai itu Susah direplikasi Oleh siapa saja Apalagi investor awam Yang tidak punya alat Tidak punya disiplin Tidak punya Kondisi tertentu Nah lucunya Strategi Jangka pendek Seperti itu Akan menjumpai Suatu kondisi Yang Membuat Strategi itu Susah dilakukan Ketika Banyak orang Juga melakukan Hal yang serupa Seperti itu Ada banyak Strategi Seperti itu Di masa yang lalu Di buku Sebastian Malaby More Money Than God Misalnya Ada beberapa Hedge fund Besar Yang dulu Sukses Kemudian Di masa akhirnya Mengalami kegagalan Karena strateginya Tidak bekerja lagi Seperti itu Itu mirip yang Tadi saya Ungkapkan Karena kami Bola Sarju Berprinsip Kita Memberi edukasi Walk the talk Yang kita Ucapkan Ini juga kita Lakukan Makanya kita Kita ungkap Return kita Mau rugi Mau untung Ya seperti itu Biasa aja Kita rugi Misalnya Di Maret ini Min 10% Padahal ya SG 7% Per Maret ya Tapi per sekarang Kita tidak tahu ya Nanti kita ungkap Di bulan Juni ya Karena kita terbuka Kita juga belajar Dari Strategi-strategi Investasi Yang Di masa yang lalu Sudah terbukti Sukses Apa strategi itu Kebetulan Karena saya sendiri Lebih prefer Memakai strategi Value investing Saya belajar dari Buku-buku Ben Graham Misalnya Ada banyak bukti Di sana Yang disajikan oleh Warren Buffett Dari top nyata Di tahun 82 Ya Banyaklah Yang sudah melaporkan Kinerja yang positif Dan mereka bisa Maintain dalam Waktu yang lama Seperti itu Nah itu Karena kenyamanan Karena ada Bukti-bukti yang nyata Dan kita bisa Revert Dan kemudian Strateginya juga Bisa kita Aplikasikan Make sense Menurut saya Yaudah Saya memakai strategi Ini saja Nah itu Itu dari sisi Strategi Filosofi Dan Yang itu Nah teman-teman Kalau masalah Trading Investing Saya jadi Ingin mengajak Anda berbicara Tentang Filosofi Kesempurnaan Ketika Seseorang Trading Dia punya Probabilitas Harian Mingguan Dalam sebuah Langkah Beli dan jual Di jangka pendek itu Dalam satu hari Ada dua kemungkinan Yaitu Untung Atau rugi Artinya Probabilitasnya 50% Orang ini Ketika mau transaksi 30 kali 100 kali 200 kali Transaksi Probabilitasnya Sama Seperti itu Setiap transaksi Punya Probabilitas 50% Nah Agar Untung 50% Tentu Bisa untung Bisa rugi Bisa juga Neutral kan Kalau kita Average Semuanya Ya enggak Nah Agar Probabilitas Untungnya Lebih besar Ada beberapa Faktor yang Ditambahkan Ke strategi itu Pertama Faktor Leverage Kedua Faktor Kondisi Atau Variable Atau Strategi Yang lebih Baik Dibanding Orang Yang lain Itu Nah Menurut saya Kondisi Dan Strategi Seperti itu Ibarat Kita harus Mencari Kesempurnaan Karena Kita harus Lebih Tepat Tepat Lebih Sempurna Dibanding Orang lain Lebih Benar Ketika Melakukan Timing Lebih Apa Namanya Tepat Ketika Mau Mengaplikasikan Leveragenya Atau Marginnya Itu Kalau kita Enggak Tepat Enggak Tepat Enggak Tepat Itu Nanti Nanti Akan Hasilnya Sia-sia Atau Loss Atau Rugi Menurut saya Seperti itu Nah Padahal Kalau hemat saya Sebagai orang biasa Kita ini Makhluk yang Tidak sempurna Kita pasti Suatu saat Akan melakukan Kesalahan Kesalahan Antisipasi Kesalahan Waktu Kesalahan Gridi Kita Kesalahan Lupa Kesalahan Apapun Bahkan Mungkin Sudah Banyak Kejadian Ada Apa namanya Engine Trading Robot Yang Trading Sudah Banyak Kejadian Di Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Didokumentasikan Juga Di Beberapa Buku Yang Saya Ketahui Meskipun Pakai Sistem Yang Sophisticated Pun Kita Juga Masih Bisa Keliru Ada Variable Variable Yang Tidak Pernah Muncul Dalam Sistem Itu Ternyata Muncul Membuat Insiden Trading Yang Berbahaya Sudah Banyak Terjadi Nah Teman-teman Kalau Filosofi Investing Kita Filosofinya Adalah Membeli Barang Yang Lagi Di Diskon Yang Lagi Di Diskon Tentu Saja Tidak Semuanya Barang Baru Mungkin Ada Banyak Barang Bekas Kita Filosofinya Membeli Barang Bekas Yang Dipoles Mungkin Anda Paham Orang Yang Jualan Mobil Bekas Mereka Tentu Membeli Mobil Yang Tidak Rusak Bukan Macet Total Mobil Yang Layak Yang Mesin Masih Oke Atau Mereka Mungkin Ada Under deal Yang Masih Bisa Dipenerin Bisa Dipoles Chartnya Diperbaiki Ditukar Dengan Barang Nyalain Bagus Sehingga Kemudian Ketika Dijual Lagi Mobil Itu Bisa Berharga Lebih Mahal Kan Gitu Nah Di Investing Ini Hampir Seperti Itu Filosofinya Kita Pinjam Saja Pandangan Itu Filosofi Itu Ada Saham Saham Yang Memang Lagi Teratakan Entah Karena Apa Pandangan Luar Karena Atau Karena Memang Kondisi Market Yang Memang Lagi Turun Seperti Itu Whatever Apapun Tetapi Sebenarnya Perusahaannya Sendiri Tidak Buruk Buruk Amat Di Satu Sisi Ada Yang Pakai Strategi Itu Tadi Asal Tidak Macet Total Perusahaannya Tetapi Ada Juga Perusahaan Yang Sebenarnya Punya Gerut Gede Tapi Harganya Turun Kayak Gitu Nah Tentu Orang Bisa Berargumen Iya Apakah Harganya Sudah Turun Itu Apakah Mungkin Turun Lagi Ya Dari Sisi Saat Investor Ini Bertransaksi Harganya Sudah Turun Parah Gitu Kalau Dia Turun Lagi Yaitu Kondisi Yang Lain Tergantung Investor Ini Apakah Dia Masih Punya Uang Apakah Posisi Investasi Di Sini Masih Kecil Nanti Bisa Diperbesar Tidak Masalah Kalau Memang Anggapannya Investor Lalu Kapan Dia Untung Ketika Saat Harganya Nanti Naik Filosofinya Seperti Itu Naiknya Kapan Ya Tau Ini Masalah Waktu Karena Investor Biasanya Sayogianya Memakai Uang Dingin Maka Filosofi Ini Bisa Diharapkan Ya Udah Santai Seperti Itu Begitu Teman Teman Itulah Kenapa Strategi Investing Bisa Buy and Hold Bisa Untung Lebih Besar Daripada Trading Atau Recehan Menurut Saya Interpretasi Saya Menafsirkan Perkataan Pak Lokeng Hong Itu Seperti Itu Nah Sebelum Menutup Saya Tentu Tahu Ada Pemikiran Anda Semua Yang Meragukan Hal Ini Jika Semua Orang Melakukannya Strategi Ini Tentu Tidak Akan Ada Lagi Keuntungan Di Pasar Modal Karena Semua Orang Investing Manusia Itu Nyatanya Itu Lucu Lucu Di Satu Sisi Mereka Menganggap Jika Strategi Ini Diungkap Terus Menerus Sebagaimana Warren Bapet Bilang Meskipun Strategi Ini Sudah Diungkap Sejak 70 Tahun Yang Lalu Nyatanya Manusia Masih banyak Yang Percaya Bumi Ini Masih Datak Begitu Pula Di Strategi Investing Ini Meskipun Strategi Ini Sudah 70 Tahun Diungkap Pandora Box Sudah Terbuka Warren Buffett Sudah Bisa Dipelajari Secara Terbuka Pak Lokeng Hong Juga Bisa Dipelajari Oleh Siapa Saja Nyatanya Gak Gak Tau Orang Lebih Bisa Lebih Suka Berpikir Hal Hal Yang Rumit Yang Menganggap Mereka Bakal Bisa Mencapai Kesempurnaan Itu Tadi Padahal Nyatanya Entahlah Manusia Itu Susah Sekali Mencapai Kesempurnaan Kan Begitu Begitu Saja Memang Rasanya Tidak Masuk Akal Tetapi Yang Terjadi Seperti Itu Jadi Gimana Ya Gak Apa Silahkan Waktu Akan Para investor sejadi Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di Indikasi kami berikutnya Terima kasih